Mencet guir Wah ini ulti-ulti terus guys ini Tuh, dua kali pukul ya Dua kali pukul guirnya ulti cuy Ah, bintang tigain aja bang Udah nih, musuhnya gak bisa gerak nih kayaknya guys Padahal kita gak enam wrestler ya Tapi bikin musuhnya bingung cuy Punya damage tapi gak bisa ngapa-ngapain kan Oke guys, sebelum masuk ke videonya Bang Suga mau rekomenasiin kalian Buat top up Diamond Mobile Legends Paling murah, aman, cepat, dan terpercaya Itu di lapakuda.com Nah, kalian bisa langsung kunjungi saja Website top upnya ya guys ya Ada di httplapakuda.com Nah, setelah muncul layar homescreen seperti ini Kalian bisa langsung masuk ke menu Diamond Force Mobile Legends Nah, setelah keluar layar seperti ini Kalian langsung masukkan saja ID kalian Lalu pilih nominal yang akan dilakukan ya Untuk top up Ini disini Bang Sugeng pilih 300 Diamond ya guys ya Lanjut ke menu pembayarannya Pia QRIS Lalu disini Bang Sugeng isi dengan nomor Telepon untuk konfirmasi Nanti akan muncul kode QRIS Tinggal di-scan aja Lalu Diamond-nya pasti masuk ke akun aku Oke, jangan lupa top up di lapakuda.com Besok epic cuak Besok atau hari Jumat? Jumat kali Eh, emang besok ya Besok kan Jumat ya Sekarang udah ganti hari Anjir, udah 5 menit Info combo nge-push Bang Ya, makanya nih Gue sambil nyari-nyari Hero early Hero mid yang kuat Di meta sekarang nih apa gitu Sambil nyari nih Bang Yang kuat early, yang kuat mid, elite game Apa gitu tuh Ini makanya sambil nyari Makanya kalian request tuh jangan aneh-aneh guys Jangan hero-hero yang Udah punya damage Tapi dijadiin gak punya damage Jangan hero-hero yang Nekromensi Nekromensin Abis ini gameplay Austus bang Abis ini Franco Ada yang minta Franco Franco Fire WM, WM Fire lah Early Saber masih kuat bang? Kuat Karena dia, lu bawa 4 hero Jadi, pasukannya kan 5 hero Ada robot Ada yang kuat, ya kuat Cuma untuk liat game, hero-heronya tuh Kurang berprestasi, cuy Kalau untuk liat game, cuma bintang 2 Kurang berprestasi, harus banyak bintang 3 Kayak Freya tuh bintang 3 tuh lumayan bisa Gendong Dan tergantung Star Core-nya juga sih ya Star Core-nya bagus juga Jalan-jalan MIA-nya abis Jalan-jalan MIA-nya abis Oh engga, 18 sih Masa ga dapet bang Pencarian penggantian, nah itu Ini lumayan kan Early game area damage Gitu kan, ultimate-nya cepet Sekarang ulti-nya cepet sih Cyclops dong 25 kan, abis itu 50 Eh 75 Kalau si ini tuh 50 guys Ultimate kedua Kalau ga salah ya, apa 25 juga ya Anak Anak Halo Bang, halo Brother Welcome item gue yang paling penting nah itu tuh, Glowing Wand yaudah kayaknya ga perlu deh, kita mau main magic ya terhabisin kita cari cari siapa namanya Mia 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 roll cari Mia takut abis nih stocknya berarti kita ga adalin wrestlernya, jadi starcore wrestler bisa nanti-nanti deh, elementalis aja ya kalo ada Eudora, ada Valir, ambil dulu buat nyalain starcore, Rafael bakalan dipake terus Mia Mia Belerga Harusnya gue ganti lancer Valir belum ada Kita setup mungkin L.A. Saber dulu ya Berarti ya biar ada tanker Kata-kata lain untuk kompromis adalah gagal Selanjutnya 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 Ya tapi kan gak kesemua role Cuma ke 4 role aja Nah bisa dapet archer Mirip lah Mirip sistem sama blessing Bukunya ambil boleh Nanti kita gak pake lencek ya Apa ya Langsung ulti Ganti Gini udah masuk nih Udah 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 Gimana ya kehilangan safir itu ya Kehilangan safir itu gimana gitu rasanya guys Nah hemat dulu nih Kita cari di slot 8 ya biasanya Kalo mentalis udah jadi Nanti tinggal cari Aurora ya Dari siapa nih Mbah Jamro request bang elementalis paman Ini lagi dimainnya nih elementalis sebagainya Kita mainnya elementalisnya nih starcore elementalisnya Perin semakin gak keliatan karena Player-player pasti ngexplore yang Meta-meta baru dulu pasti Nah udah level 8 kita cari Aurora Kita cari Gwyn ya Level 8 rasa 9 hero Wuhh bukan tuh 9 hero lagi Kalo bawah saber kita 10 10 pasukan 10 unit Ini kan udah 9 nih Plus ada robot saber Wuhh endelanya bintang 3 anjir Kok kita bisa terlihat Gw 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 Enna Halo paman, halo Anastasia, welcome Concentrate boleh, nah dikasih Cyber aja ya Kita kasih Cyber berarti kita bisa masukin Open Master Aldos Bentang 2, pegang Cyber, 490, 9000 Oke Dijual 5, 17, 17 kalau dapet PK DOS bisa Kalau gak dapet Crystal apapun Yang bagus buat Gwyn Berarti kita ambil 4 Los Vecadus ya Star Core kedua Kita mau Star Core Earth juga Gak tewas ini kita nih ya Lama DMGnya sebenernya Anjay, tapi masih menang Ngeselin gitu ya Bisa masuk gak bisa Aurora ya Nah Aurora baru bisa masuk Ini ada ya, satu biji lagi Dora, buang gak sih bang Jangan deh Ini kita cari Esme aja gak sih guys Buang dulu deh Ntar cari lagi gampang ya Enak Star Core Wind bikin cepet juga ya Ini bukan tempat yang jalan Sebelumnya aja Efek Star Core Wind Susurnnya yang jalan Bukan tempat yang jalan Ini tempat yang jalan Aduh Terima kasih telah menonton! 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 segini woooow wah kalo ini butuh power ngasih gue ini rata-rata juga bang rata ga ya susah 1-1 1-1 acro kenapa ga diambil windflyernya? nanti merusak norton file gue ga sih Kisahodik connection complete I don't ride the tide I attainment possibility are revealing one shot one kill rage on hurricane mana ya roger kalau mau mending astro sih jadi biar caldosa kan diganti sama badan kan lu susah gerak ini orangnya kalo ga pegang purify guys susah gerak boy nah ini roger ele dah buat lawan monster mah lumayan kali guys hahaha kalian mending pilih roger ele atau bane ele kalo kayak gini guys hahaha request yang om mafia ini mintanya roger ele ayo rp buih gila dia mengroger ele 17D bro selanjutnya mendingan scene selamat menikmati ya hahaha telat lu bang bintang 3 ini lu tadi mau nyari mandiri tuh satu lagi kan cuma disini kan ada bannya 2 lumayan juga nih iya enhance 20 ribu wah robotnya bisa makin kencang nah kita coba ya nah ini ikan paus aja deh ikan pausnya ada lagi udah nih udah nih musuhnya gak bisa gerak nih kayaknya guys padahal kita gak enam wrestler ya tapi bikin musuhnya bingung cuy punya damage tapi gak bisa ngapa ngapain kan hahaha 29 tuh oke jadi itu untuk transisi dari kalian kalo mau main Gwyn jadi untuk elementalisnya kalo dulu kan bisa pake bantuan for second ya early gamenya kalo sekarang lebih direkomendasikan untuk aktifin 3 saber karena nambah 1 robot buat jadi tanker lumayan banget ya tapi gak perlu kalian seriusin sabernya ya santai aja tapi nanti endingnya kita masukin ke norton file sama WM buat punya lifesteal kalo kalian hoki dapet kristal mage boleh kasih kristal mage ya plus itemnya menurut gue yang paling penting itu di glowing wand kalo mau dijadiin damage ya jadi pas lagi ulti hero yang diangkat itu kena bakar-bakar juga gitu terima kasih